Halo warganet, Rio Motret ngamuk kalau mendengar fitnah yang menyebut ia dipecah dari Miss Universe Indonesia. Ia mengklarifikasi bahwa masa kontraknya telah habis dan ingin melanjutkan karir. Seperti diketahui, Rio Motret menjabat visual director Miss Universe Indonesia 2023. Ia menyatakan hubungan kerja dengan Miss Universe Indonesia telah selesai dan ingin menjadi netral. Terang-terangan Rio Motret minta pihak seberang pakai otak kalau mau menyebar fitnah. Ini disampaikan lewat akun Instagram terverifikasi pada selasa 8 Agustus 2023 malam. Terlalu banyak berita bohong dan fitnah yang disebarkan oleh dia dan antek-anteknya. Bahkan, kepada para finalis-finalis demi mendapat simpati dan tidak buka suara. Ucap Rio Motret mencuap soal insiden Miss Universe Indonesia 2023. Salah satunya adalah saya, Ed Wang Jin Syok, dan Ed Slam Wiyono dipecat. Hahaha, fotografer dengan 3,6 juta pengikut di Instagram itu menyambung via Instagram stories. Rio Motret menyebut, kabar dipecat dari Miss Universe Indonesia sebagai kebohongan. Karenanya, ia merasa perlu mengklarifikasi kabar menyesatkan tersebut. Pada kenyataannya, adalah masa kontrak kita yang sudah habis dan kita mau kembali netral dan fokus ke karir masing-masing. Kalau mau bohong, pakai otak sedikit lah. Atau nggak punya otak? Pungkas Rio Motret. Terpisah pengacara Rio Motret, Melissa Angra ini, ketika dihubungi showbiz Liputan6.com, Pada selasa 6 Agustus 2023, meluruskan rumor kliennya dipecat dari Miss Universe Indonesia karena melakukan kesalahan. Saya memandang ada Black Campaign bahwa mereka keluar karena berbuat salah. Menurut saya, yang keluar dari Miss Universe Indonesia belum tentu salah. Kata Melissa Angra ini berpendapat. Bisa jadi, Rio Motret dan rekan keluar karena pernyataan sikap bahwa pertama, kontrak kerja memang sudah selesai. Kedua, tidak satu visi dan misi lagi. Kata Melissa mengakhiri. Terima kasih telah menonton!